Presiden Jokowi Dodo, Saudara, yang hari ini menerima kunjungan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, di Istana Bogor, Jawa Barat. Indonesia siap membuka perbatasan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara. Kedatangan Perdana Menteri Papua Nugini disambut Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iryana Jokowi. Presiden Jokowi Dodo, Saudara, menyatakan perdagangan antara Indonesia dan Papua mengalami kenaikan 87 persen. Presiden Jokowi juga menyatakan kerjasama akan terus ditingkatkan, termasuk membuka kembali perbatasan untuk memulihkan perdagangan. Kami menyambut baik peningkatan perdagangan kedua negara di tahun 2021 yang naik sebesar 87 persen dibandingkan tahun sebelumnya, atau lebih tinggi dari nilai perdagangan sebelum pandemi. Hal ini memberikan harapan dan optimisme terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan saya percaya masih banyak peluang yang dapat ditingkatkan. Untuk itu, Indonesia juga siap membuka kembali perbatasan dengan Papua Nugini untuk memulihkan perdagangan lintas batas dan denyut ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Selain membahas soal perdagangan kedua negara, Presiden Jokowi juga mengajak Perdana Menteri Papua Nugini keliling Istana Bogor. Presiden mengajak Perdana Menteri Papua Nugini untuk menanam pohon jendana. Terima kasih.